Intro Sejumlah tim mulai melakukan persiapan untuk menatap musim berikutnya Meski bursa transfer Liga 1 musim ini belum dibuka Namun beberapa tim sudah mulai bergerak Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu Kulu Ada yang rumor, ada juga yang sudah resmi Meski beberapa informasi masih rumor, namun berita ini tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Simak ulasan kami berikut ini ya Intro Octavianus Fernando Ovan akhirnya resmi membela PSIS musim depan Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal Ovan sebelumnya membela Persebaya Surabaya Namun ia kurang mendapat menit bermain musim lalu Marcelino Ferdinand Marcelino kabarnya masuk dalam radar PSIS Semarang Laskar Mahesa Jenar mengintip peluang untuk membajak pemain muda ini Marcelino sendiri memiliki kontrak panjang di Persebaya Sehingga PSIS harus menembus Marcelino jika ingin mendatangkannya Gozali Siregar Gozo akhirnya kembali bermain di Liga 1 Ia resmi membela Persi Tetangrang musim depan Boboto sempat berharap Gozo kembali ke Persib Namun eks PSMS Medan ini mantap memilih pendekar Cisadane Emiliano Calegari Nama Emiliano Santer dikaitkan dengan Persita Ia dikabarkan sebagai calon back asing pendekar Cisadane Pemain berkebangsaan Argentina dan Spanyol ini berposisi sebagai back tengah Tapi sejauh ini Emiliano banyak membela tim Italia dan Malta Herwin Trisaputra Herwin akhirnya resmi membela Rans FC Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal Herwin akan bereuni dengan Rahmat Darmawan yang merupakan mertuanya Sebelumnya ia membela Persita Tangrang Vivi Asrizal Vivi merapat ke PSM Makassar Ia bahkan sudah mengikuti latihan bersama tim Vivi didatangkan untuk menambah opsi di lini depan Joko Eja Sebelumnya ia membela Persi Raja Banda Aceh dan Semen Padang di Liga 2 Renan Segaria Segaria akhirnya diresmikan sebagai rekrutan anyar Persi Cabo Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal Segaria didatangkan untuk menggantikan Ciro Alves yang hengkang Selain berhasil, ia juga pernah bermain di Liga Malta Milan Fusorovic Persis dikabarkan sedang mendekati Milan Pemain asal Montenegro ini berposisi sebagai winger dan penyerang tengah Milan kenyang pengalaman di berbagai kompetisi di Eropa Selain di negaranya, ia pernah bermain di Latvia, Bulgaria, Bosnia hingga Serbia Gavin Kwan Gavin akhirnya diresmikan Persi Solo Yang menjadi tambahan amunisi baru bagi Laskar Sam bernyawa musim depan Sebelumnya ia membela untuk Bali United namun jarang dimainkan Gavin juga sempat dikatkan dengan Persip dan Barito Putra Frendi Saputra Persija mengincar back sayap lokal PSIS Semarang Macan Kemayoran tertarik mendatangkan Frendi Persija memang ingin menambah kekuatan di sektor pertahanan tim Bersama PSIS yang menyumbangkan 2 asis dari 27 kali penampilannya Akbar Zakaria Akbar resmi membela Dewa United Ia didatangkan atas rekomendasi pelatih Neil Maizar Akbar dan Neil memang bekerja sama di tim sebelumnya yakni Sriwijaya Akbar diharapkan bisa bersaing musim depan Subhan Pajri Subhan juga resmi didaratkan Tangsel Warriors Tenaganya dibutuhkan untuk menambah kekuatan musim depan Subhan musim lalu membela Persi Raja Banda Aceh Ia kerap dimainkan sebagai back sayap dan winger Dendy Agustan Dendy mantap berlabuh ke Barito Putra Ia mengikuti jejak eks pelatihnya Dejan Antoni Dendy sebelumnya membela PSS Sleman dan Persik Di Super LGA ia hanya dimainkan 9 pertandingan saja Yongki Aribowo Barito Putra kabarnya membidik kembali Yongki Aribowo Yongki saat ini memang sedang tanpa klub Mantan penyerang timnas ini sebelumnya membela Persiba di Liga 2 Pada musim 2013-2017 ia menjadi bagian dari Barito Im Changkyun Persib dikabarkan akan menyeleksi pemain asing Asia juga dari Korsel Nama Im mencuat sebagai pemain yang dibaksud Im berposisi sebagai gelendang serang dan berusia 32 tahun Selain di Korsel, sebelumnya ia bermain di Liga Thailand Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya Itulah tadi daratan berita transfer Liga 1 yang paling update saat ini Kalau menurut kamu, berita transfer mana akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax